ya halo guys selamat datang di channel gua temen gaming temen mainkan semua sampai datang dimanapun kalian berada dan kita disini akan membahas mengenai leaks ya untuk general Vexiao ya salah satu general Shanzhou juga yang nanti akan datang ya guys ya ini adalah Drip Marketing HSR oke gua disini akan membahas mengenai leaks nya si Vexiao ini ya kita lanjut aja untuk Vexiao ini seperti yang kita tahu dia adalah handi yaitu penyelaman wine yang terus untuk kemampuannya sih lumayan menarik ya dan dia itu limited ya bintang 5 Oke kita bahas yang pentingnya aja untuk basic attack basic attack tuh namanya adalah ball thunder ya yang menyebabkan wind damage sebesar 50% dari attack Vexiao pada satu musuh ya satu musuh ya single target ya Han lalu skillnya namanya adalah war rx ya menyebabkan wind damage sebesar 120% dari attack Vexiao pada satu musuh kemudian mempercepat action forward Vexiao berikutnya sebesar 5% nah ini ada yang menarik dari skillnya ya ketika kalian memakai skill si Vexiao bukan hanya untuk menyebabkan damage tapi juga mempengaruhi putaran dia ya atau memajukan putaran dia yang yang dinamakan itu action forward itu sebesar 5% oke orang seperti itu cuman ya enggak tahu ya kayaknya agar rendah ya setahu gue tuh Robin aja 20% atau gimana kita tolong dikoreksi di kolom komentar ya nah nih yang kita bahas menekutnya nah ulti di sini adalah poin pentingnya si Vexiao Oke untuk ultinya itu namanya terasplit ya dan untuk kosnya itu enam poin flying aureus ya dan untuk poin flying aureus itu dia punya maksimal stack hingga 12 belas dapatnya dari mana nih akan kita bahas nantinya di bawah-bawah ya untuk utinya menyebabkan wind damage sebesar 504 persen sampai 1008 persen dari attack Vexiao pada satu musuh yang artinya adalah untuk si utinya si Vexiao ini dia tuh enggak tetap gas ya tidak punya tetap dia ada rentangannya ya untuk damagenya bisa standar bisa juga gede ya tapi gue yakin ada beberapa kit yang mendukung dia dia mendekati 1008 persen ini ya oke lalu mengurangi topness musuh tanpa memperhatikan jenis weakness nah ini kalau misalkan lihat ya sistemnya perlu lebih kayak Acheron jadi kalian tuh mengurangi topness ya yang darah putih itu ya kan nah dan kalian itu tenang aja ya kan mau weakness apapun walaupun si Vexiao ini ini tipenya adalah wind ya misalnya dia ngincar kuantum ya kan itu tetap ya bisa dikurangi topnessnya cuman ya setau gue kalau misalnya sistem Acheron kayak gitu tuh untuk mengurangi topnessnya itu agak sedikit ya kalau lebih seperti itu jika target tidak dalam weakness break ya atau belum pecah weakness break efekensi Vexiao meningkat sebesar 1% yang artinya adalah si Vexiao ini bakalan lebih kencang lagi untuk memaksimalkan damage ke topnessnya musuh ya selama serangan Vexiao pertama kali munculkan both thunder bridge atau war axe skyward beberapa kali hingga flying aureus habis nah ini ada kaitannya lagi sama staknya itu ya setelah itu dia munculkan serangan terakhir untuk setiap point flying aureus yang digunakan menyebabkan wind damage sebesar 6% dari attack Vexiao pada target jika target dalam keadaan dan weakness break ya damage multiple meningkat sebesar 9% mulai dari serangan ke-6 jika HP target adalah 0 ya kan atau ya is dead gitu sisa flying aureus disimpan nah staknya itu bakal disimpan dan serangan terakhir segera diluncurkan Oke disini ada dua hal yang menarik ya untuk otinya yang pertama adalah boss thunder bridge dan war axe skyward dan kalau misalkan gua lihat tuh kok mirip-mirip ya oke untuk boss thunder bridge menyebabkan wind damage sebesar 45% dari attack Vexiao pada satu musuh jika musuh dalam keadaan weakness break damage multiple meningkat sebesar 24% ya Oh ini ini lagi guys ya ada bedanya ada bedanya ya untuk war axe keyword yang menyebabkan wind damage sebesar 45% dari attack Vexiao pada satu musuh jika musuh tidak dalam weakness break damage multiplier meningkat sebesar 24% bunyinya mirip-mirip ya cuman kalau misal untuk boss thunder bridge itu buat musuh yang sedang mengalami weakness break ya pecah gitu tapi kalau misal war axe skyward itu bagi temen apa target musuh yang tokusnya itu belum pecah ya perbedaan di situ ya kita akan melihat mengenai talent thunder hana ini yang ada katanya dengan stuck flying aureus ya putih dapat diaktifkan saat flying aureus mencapai enam poin nah yang tadi gua sebutkan yang enam poin baru bisa ulti hingga maksimal poin itu 12 ya Vexiao mendapatkan satu poin aureus dari mana bang ya untuk setiap dua serangan yang digunakan oleh sekutu serangan dari ulti Vexiao tidak dihitung setelah rekan tim menggunakan serangan Vexiao yang menunjukkan FOA terhadap target utama nah menyebabkan WD Max sebesar 100% dari attack Vexiao jadi kalau misalkan mengumpulin flying aureusnya itu itu apa namanya kalian itu bisa mendapatkannya dari setiap dua serangan yang digunakan oleh sekutu kurang lebih seperti itu ya terus untuk jika jika target tidak jika tidak ada target utama yang tersedia ya untuk menyerang Vexiao menyerang musuh secara acak efeknya hanya dipicu satu kali per giliran dan jumlah pemicuan direset pada awal giliran Vexiao jadi kurang lebih seperti itu untuk leaks kit dari Vexiao dan ingat ya untuk kitnya Vexiao nih bisa saja berubah ya entah itu dirubah ke buff atau ke nerf ya kan kita nggak tahu yang jelas ini hanya sebagai informasi saja intinya sih kalau misal kalian mau becah Vexiao ya keuntungannya paling nggak jauh-jauh ya dari si Acheron kalau Acheron itu kan dia lebih keniliti lebih AOE kalau Vexiao dia benar-benar ini apa solo boss lah cocok buat solo boss gitu kurang lebih seperti itu terus juga ada FUA nya juga ya kan ngancor weakness break ya terus ada action forward nya jadi buat temen-temen yang suka weakness break ya sama karena karakter itu bisa melakukan FUA dalam satu waktu itu bisa banget ya untuk kalian dihaca Vexiao Oke gitu aja guys untuk informasi kali ini semoga bermanfaat jika kalian suka dengan video ini silahkan di like jangan lupa di subscribe ya guys kalau kalian punya komentar yang berbeda ataupun punya penilaian boleh silahkan tulis di komentar gue pamit dan duduk di thank you sampai jumpa banyak terima kasih terima kasih terima kasih